Sempat menjadi seorang pemain basket, Tazen Lidia sebanyak mengkoleksi sepatu basket hingga 100 pasang. Dimitir Edison dengan harga selangit. Ini namanya North Carolina Jordan Nimes, jadi di kamar saya di San Australia ada gambar, ada gambar Jordan duduk, dia pakai. Jadi saya selalu lihat itu gambar, saya pengen dapat dan puji Tuhan dapat. Dulu hampir 100, tapi saya dijual mungkin 5 pair untuk beli cincin engagement for Melanie. Belum dapat lagi, sedikit nangis, tapi gak apa-apa. Sekarang 85 kira-kira. Artis muda Feral Bramasta juga menggemari sepatu dan menjadi koleksinya. Bahkan ia rela membeli sepatu yang diinginkan meskipun harus menempuh jarak yang jauh dan harganya mahal. Aku belinya di Jepang dan ini kalau good people cari di mana-mana, gak ada, cuma ada di Jepang doang. Tidak hanya sebagai kebutuhan, fashion item seperti tas dan sepatu juga dikoleksi oleh Prilila Tukonsina. Dirinya rela mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan barang yang ia inginkan. Ini dia, sebenarnya masih gak terlalu banyak itu ya, masih yang mengoleksi dikit-dikit. Kenapa aku beli ini? Karena ini sepatu yang dipakai sama Justin Bieber. Aku sepenuhnya. Aku sepenuhnya. Aku sepenuhnya. Terus tiba-tiba di satu majalah, Justin Bieber pakai sepatu ini. Akhirnya aku beli ini. Ini sama, persis sama Justin Bieber. Di sini adalah spot tas-tas yang selalu aku pakai. Dan yang paling favorit aku banget adalah ini. Lu penuh perjuangan ya, nunggu tiga minggu. Karena barangnya memang dari luar. Jadi aku nunggu tiga minggu baru saya mendapatkan tas ini. Farah Queen juga menggemari barang-barang mewah. Di antaranya adalah sepatu dan tas. Ia pun lebih menyukai model handbag dan high heels yang menjadi koleksi utamanya. Berapa ini? Ini semuanya favorit saya ya. Yang ini croco. Selalu saya pakai croco Hermes. Sedangkan kalau di sini yang Saint Laurent. Ini warnanya pink fuchsia. I love it. Karena saya suka pakai dress warna hitam. Dan kalau yang ini untuk sehari-hari Hermes Kelly. Ini bisa saya pakai dari makan siang sampai acara makan malam. Last collection. Yang paling penting. Shoes, sepatu. Yang ini yang Valentino. As you can see. So these are the wedges. Juga ringan sekali. Yang ini Christian Louboutin. Saya sebetulnya lebih suka yang hak yang agak pendek ya. Jadi seperti Ferregamo. Saya ada dua malahan yang Ferregamo. Ada yang Pipto. Kalau ini yang Closetow. Ya tuh. Jadi nggak terlalu tinggi. Terus kemarin saya juga ada beli seperti ini sih. Rendah-rendah. Sekarang malahan kayaknya yang rendah lebih seksi loh. Oh iya ini yang paling baru saya beli. Yang Manolo. Mengkoleksi tas juga dilakukan oleh Yuni Syara. Selain untuk memuaskan keinginan dan menunjang penampilan. Ia pun mengkoleksi tas mewah bagi investasi. Tas itu sudah jadi barang investasi. Bisa dijual lagi. Terus kalau mau tuker misalnya apa bisa gitu nilainya. Jadi apa namanya. Perempuan itu sudah bisa berinvestasi dengan tas. Kalau tas itu walaupun second. Walaupun serinya udah lama. Masih bisa terjual. Masih terjual dengan harga tinggi. Kayak tas-tas saya yang gini ini umurnya udah 23 tahun. Iya. Kayak misalnya koper-koper saya punya koper terang. Bagaimana macam itu. Itu umurnya bisa ya 25 tahun gitu sih. Sepatu menjadi fashion item favorit dari Nikita Willy. Bahkan ia mengkoleksi sepatu khususnya high heels. Hingga memiliki lebih dari 50 pasang dengan harga yang mencapai puluhan juta rupiah. Oke jadi ini beberapa heels, wages dan beberapa sneakers juga ada boots juga. Mungkin kalau dilihat kebanyakan sepatu high heels ya. Karena itulah favorit saya gitu. Yang agak tinggi dan memang high heels dan gak terlalu apa ya. Gak terlalu menukik juga jadi yang ada wagesnya di depannya. Aku ngerasa perempuan tuh lebih seksi aja kalau pakai sepatu high heels gitu. Karena aku suka Kim Kardashian. Jadi aku melihat Kanye West sama Kim Kardashian bikin ini. Jadi aku langsung pesen juga. Harganya juga pas. Apa ya. Setara dengan ongkos bolak-balik Italia Indonesia dan dari brandnya juga sih. Jadi ya. Oke lah harganya. Vivo Indonesia, Kris Dayanti memang sudah dikenal memiliki koleksi barang-barang mewah. Tak terkecuali tas dan sepatu dari brand ternama. Ia pun menunjukkan walking klosetnya saat bersama dengan Barley Asmara dalam segmen Mix & Match Fashion. Aku gak terlalu sampai edik atau maniak. Harus mematok budget kian untuk beli. Ini Lizard sih memang ini satu koleksi yang disayang gitu ya. Kalau ini kan kayak misalkan Neverfull. Memang kelihatannya biasa tapi muat segala macam. Jadi handphone, touch up selalu ada. Nah ini udah tas ya. Sekarang kita pindah ke sepatu nih. Ini bersejarah di konser 1530 tahun 2005. Ini sepatu warnanya udah ada semua ini ya. Apakah ada tertarik lagi? Karena warnanya udah ada semua nih gitu. Selalu tampil fashionable, penampilan sehari ini tentunya ditunjang dengan barang-barang branded kelas dunia. Seperti salah satunya tas. Dalam sebuah akun Instagram, wanita berusia 34 tahun ini ternyata memiliki tas Hermie Birkin berwarna putih yang memiliki nilai fantastis. Yang ini 115.000 USD atau mencapai 1,49 miliar rupiah. Tidak hanya tas seorang sehari ini yang memiliki harga fantastis. Tapi juga berbagai item fashion lainnya yang ia kenakan. Salah satunya adalah high heels berwarna silver yang bernilai 3.795 poster link atau star dengan 75,9 juta rupiah. Tidak hanya itu, karena koleksi tas salah satu brand favoritnya yang sudah banyak. Sejak ia berhak tergabung dalam member PIV, hingga memiliki kesempatan mengunjungi Secret Garden Hermie yang terletak di Paris. Bahkan seharini menjadi orang kedua setelah Kim Kardashian yang bisa datang ke taman kecil yang eksklusif itu. Taman di Hermes Paris, Secret Garden, namanya tidak semua orang bisa masuk sini Pemirsa. Dan dia adalah ownernya, owner Hermes di sini.